Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat o'afiat Amin Perkenalkan nama Bu Guru Butriya Hari ini kita akan belajar tematik Sebelum kita memulai pembelajaran Marilah kita berdoa terlebih dahulu Tundukkan kepala, tangannya diangkat ya Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ala alihi wa aswajihi wa duriyatihi sya'un lillahi lahumul fatihah A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina sirata al-mustakim Sirata al-lazina an'amta alayhim Ghoiril ma'udubi alayhim Ghoiril ma'udubi alayhim Waladhalin Wadidu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyya warasula Rabbi zidani ilma Warizukani fahma Wajjalni min ibadika shalihin Amin ya rabbal alamin Anak-anak hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2 Kalau kemarin kan subtema 1 Hari ini kita akan belajar subtema 2 yaitu manusia dan lingkungan Tujuan pembelajaran hari ini dengan kegiatan mengamati video pembelajaran Dan siswa dapat memahami alat gerak dan fungsinya pada manusia Nah Rangka tubuh manusia Nah perhatikan ini gambar apa ya Ini adalah gambar rangka tubuh manusia Nah dalam tubuh kita terdapat 206 tulang yang saling berhubungan Membentuk rangka tubuh yang membantu kita dapat berdiri Rangka tubuh merupakan alat gerak tubuh Nah tulang penyusun rangka dikelompokkan menjadi Rangka kepala atau tengkora Rangka badan dan rangka anggota gerak Lanjut Nah Gambar rangka manusia terdiri dari beberapa bagian Nah perhatikan gambar ini ya Anak-anak coba ini namanya apa Nah ini bagian rangka kepala ya Kalau ini Nah kalau ini rangka badan ya Perhatikan yang butria tunjuk ya Lanjut Nah kalau ini Nah ini rangka anggota gerak Atau kaki Nah kalau yang bagian ini nak Rangka anggota gerak tangan Nah jadi ini Rangka kepala Ini rangka badan Ini rangka anggota gerak kaki Kalau ini rangka anggota gerak tangan Sudah paham ya Kalau sudah butria lanjutkan Nah butria akan membahas rangka kepala terlebih dahulu Nah Rangka kepala tersusun atas tulang-tulang pipih yang menyatu Rangka kepala terbagi menjadi dua Yaitu bagian depan yang membentuk wajah Dan bagian belakang yang membentuk tempurung atau batok kelapa Nah perhatikan ya Nah ini adalah rangka kepala Nah ini nak yang butria tunjuk ini adalah tulang dahi Kalau ini tulang pipih Nah ini tulang hidung Nah kalau ini tulang rahang atas Nah ini bagian tulang rahang bawah Dipahami ya Sudah ingat Ingat-ingat Dipahami Dihafalkan Kalau sudah paham putria lanjut Nah ini adalah tulang tengkorak bagian wajah Nah Ini kalau Misalkan apa Ini bagian samping ya Nah kalau ini Ini adalah tulang baji Nah kalau ini tulang tapis Nah ini tulang ubun-ubun Nah kalau ini tulang kepala bagian belakang Nah kalau ini tulang pelipis Sudah paham ya Kalau sudah putria lanjutkan Ini tulang tengkorak bagian tempurung kepala Nah sekarang rangka badan Nah rangka badan dimulai dari leher sampai panggul Rangka badan terdiri Rangka badan terbagi menjadi 5 Yaitu tulang dada Tulang rusuk Tulang gelang bahu Tulang gelang panggul Dan tulang belakang Nah perhatikan Tulang dada dan tulang rusuk berikut Nah Coba perhatikan yang butria tunjuk ya Ini Nah yang butria tunjuk Ini adalah 7 pasang tulang rusuk Sejati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nah Kalau yang ini Nah yang butria tunjuk Ini adalah 2 pasang tulang rusuk yang melayang Ya Kalau ini Ya Ini Hulu tulang dada Bagian ini Badan tulang dada Nah Ini nak Bagian ini adalah Taju pedang tulang dada Nah kalau ini Nah yang butria tunjuk Ini adalah 3 pasang tulang rusuk Pangsuk Nah ini dipahami ya Bagian-bagian tulang dada Dan tulang rusuk Nah Putria lanjutkan Nah Langkah badan Nah ini tulang gelang bahu Nah Ini nak yang disini ya Ini tulang selangka Nah Kalau ini namanya tulang belikat Lanjut Nah Ini tulang gelang panggul ya Nah kalau ini 2 tulang usus Nah disini itu 2 tulang kemaluan Nah kalau ini Ini adalah 2 tulang duduk Lanjut Nah Rangka badan Sekarang Kita bahas rangka badan yang tulang belakang Nah Bagian sini nak Dari sini sampai sini Ini adalah tulang leher Ada 7 ruas Nah kalau dari sini sampai sini Ini adalah tulang punggung ya Ada 12 ruas Kemudian ini Dari sini sampai sini Nah Ini adalah tulang pinggang Ada 5 ruas Nah kalau disini nak Nah ini Ini adalah tulang kelangkang bersatu Nah kalau yang di bawah ini Ini adalah tulang ekor bersatu Sudah dipahami Lanjut Nah sekarang rangka anggota gerak Nah anggota gerak dikelompokkan menjadi anggota gerak atas dan anggota gerak bawah Nah susunan dan bentuk tulang anggota gerak atas sesuai dengan fungsi lengan Misalnya untuk mengangkat Melempar Memukul dan memegang Nah tulang anggota gerak bawah memiliki bentuk dan susunan yang disesuaikan untuk berjalan Berlari dan menahan beban tubuh Jadi ada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah Yang anggota gerak atas itu untuk mengangkat, melempar, menulis, memukul, memegang gitu Kalau misalkan anggota gerak bawah itu untuk berjalan, berlari, dan menahan bagian tubuh Nah sekarang rangka anggota gerak Nah ini adalah tulang anggota gerak atas Nah ini nak Ini dari sini sampai sini ya Nah perhatikan yang butuhnya tunjuk Ini adalah tulang tangan atas Nah disini nak ini tulang tangan atas Nah kalau ini Nah yang sebelah kanan ini tulang hasta Nah kalau yang sebelah sini ini adalah tulang pengumpil Nah kalau ini ini tulang pergelangan tangan Nah ini tulang telapak tangan Ya yang ini loh nak Tulang telapak tangan Nah kalau ini tulang jari-jari tangan Nah lanjut Nah kalau ini tulang anggota gerak bawah ya Nah ini tulang paha Nah kalau ini tulang tempurung lutut Kemudian ini ini tulang betis Nah kalau ini ini tulang kering Nah kalau ini tulang pergelangan kaki Sedangkan ini ini tulang telapak kaki Nah kalau ini tulang jari-jari kaki ya Sudah mengerti Lanjut Nah ini gambar rangka ya Rangka berguna untuk tubuh Menegakkan tubuh Tempat melekatnya otot Dan melindungi organ-organ yang penting di dalam tubuh Nah rangka sifatnya keras Karena sifatnya yang keras Rangka dapat melindungi bagian-bagian tubuh yang lunak Nah gerak otot pada lengan Nah sekarang kita akan membahas Gerak otot pada tangan Maaf Gerak otot pada tangan ya Manusia dapat menggerakkan tubuhnya Karena otot Nah sifat sel otot adalah Mempunyai kemampuan untuk mengerut Atau kontraksi Dan merenggang kembali Atau relaksasi Butriya ulang ya Kalau mengerut itu kontraksi Kalau merenggang kembali itu relaksasi Nah otot dapat bekerja secara antagonis Contoh otot antagonis adalah Biceps dan triceps Otot biceps dan triceps Merupakan jenis otot rangka Atau otot lurik Nah cara kerja otot triceps dan biceps Nah perhatikan nak Nah ini namanya triceps Ini biceps Perhatikan yang Butriya tunjuk ya Ini triceps ini biceps Ini triceps ini biceps Nah triceps biceps Triceps biceps Nah sekarang nah perhatikan nak Kalau mengerut Nah ini kan ototnya mengerut ya Berarti berkontraksi Triceps berkontraksi Nah ini kan merenggang Jadi relaksasi Biceps relaksasi Nah ini lengan bawah kembali ke posisi semula Jadi kalau posisi lengan seperti ini ya Ini kan posisi lengannya ke apa ya Kembali ke posisi ke bawah gitu ya Nah berarti yang mengerut itu yang bagian sini Makanya berkontraksi Dan ini merenggang Jadi relaksasi Nah sekarang kalau posisi lengannya seperti ini Ditekuk ya Nah yang bagian sini Itu merenggang Relaksasi Sedangkan yang bagian sini ini kan berkerut Jadi berkontraksi Nah sedangkan kalau merenggang Itu relaksasi Kalau berkerut Itu berkontraksi Nah jadi ini disebut Triceps relaksasi Sedangkan ini Biceps berkontraksi Ya Lanjut Nah Sifat sel otot untuk kemampuan mengerut Itu kontraksi Dan merenggang kembali Relaksasi Nah gerakan menekuk Ini disebut gerak fleksi Butriya ulang ya Gerakan menekuk ini disebut gerak fleksi Nah ini nah Sedangkan gerakan Gerak meluruskan tangan Disebut gerak ekstensi Jadi kalau ini Ini gerak fleksi Kalau ini gerak ekstensi Lanjut ya Nah Tadi kalian sudah memahami Otot rangka Atau otot lurik Selain otot rangka atau lurik Ada pula otot polos Dan otot jantung Ketiga macam otot tersebut Berbeda bentuk Cara kerja Dan letaknya dalam tubuh Nah Ini sudah butriya Bikinkan tabel Perbedaan Otot rangka atau lurik Otot polos Dan otot jantung Ada tiga ya Perbedaannya Ini berdasarkan gambarnya dulu Kalau otot rangka Bentuknya seperti ini Nah Seperti ini ya Kalau otot polos Nah otot polos seperti ini Kalau otot jantung Nah seperti ini Beda ya Kalau otot rangka Seperti ini otot polos Otot jantung seperti ini Nah sekarang Bentuknya Kalau otot rangka Itu bentuknya Silindris Memanjang Dengan banyak inti sel Di tepi Terlihat lurik-lurik Nah Kalau otot polos ini Berbentuk Gelondong Dengan satu inti sel Terlihat polos Nah Kalau otot jantung ini Bentuknya Silindris Bercabang Yang pendek Dengan satu inti sel Di tengah Terlihat lurik-lurik Nah Sekarang Putri akan bahas Cara kerjanya Cara kerjanya Otot rangka Atau otot lurik Itu bekerja Di bawah kesadaran Sesuai perintah otak Kalau otot polos Itu bekerja Secara otomatis Tidak secara sadar Kalau cara kerja Otot jantung Itu bekerja Secara otomatis Tidak secara sadar Sama Nah sekarang Letak dan contoh Kalau otot rangka Itu melekat pada rangka Contohnya otot lengan Otot kaki Dan otot leher Kalau otot polos Itu letaknya Letak dan contohnya Di dinding Di dinding organ tubuh Bagian dalam Contohnya usus rahim Maaf Contohnya usus Rahim Dan pembuluh darah Sedangkan letak dan contoh Otot jantung Itu terdapat pada Organ jantung Nah sekarang fungsinya Fungsi dari otot rangka Otot lurik Yaitu Menggerakkan badan Dan alat gerak Kalau fungsi dari otot polos Itu pergerakan Organ tubuh Bagian dalam Kalau fungsi dari otot jantung Itu memompah darah Ke seluruh tubuh Terima kasih Atas pembelajaran hari ini Semoga bermanfaat Untuk kita semua Sebelum mengakhiri Pembelajaran Marilah kita berdoa Terlebih dahulu ya Tundukkan kepala Tangannya diangkat A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Walang